Kita kembali di Hidup Sehat Mirsa, masih berbicara seputar rehabilitasi untuk pasca struk atau penyintas struk. Nah, di depan kita udah banyak banget ini nih. Banyak biji-bijian. Biji-bijian atau peralatan yang bisa digunakan, ternyata bisa ini ya, sesimpel di rumah ya. Betul, betul, betul. Nah, dokter resisten ini yang warna-warni ini untuk apa dokter? Jadi tadi kan kita udah latihan untuk jalan ya. Selain itu yang jadi masalah sebenarnya motorik halus, jadi kemampuan orang untuk bisa menggunakan tangannya lagi. Nah, alat ini banyak digunakan untuk latihan penguatan. Gerakan sederhana seperti ini di rumah, tapi rutin dilakukan itu sebenarnya juga. Ya, ini ada masing-masing bubannya. Tapi itu yang paling berat. Paling berat biasanya. Oh, iya. Kelas berat sih aku dong. Jadi kita bisa latihan di rumah, bertahan begini untuk latihan penguatan otot-otot kita juga. Karena gimana pun bahu, siku, dan tangan pasti akan terkena nanti. Tapi kalau kayak gini kita bisa berikan nanti. Benar-benar. Tapi ini kan bukan, ini motorik kasar ya dok, guys? Betul. Kalau motorik halusnya? Nah, kita juga bisa berikan sensory dan motorik halus dengan bola-bolaan. Kalau misalnya ini kita bisa latihan untuk sensory-nya. Jadi prinsipnya pada struk, berikan semua stimulasi yang bisa kita berikan. Jadi kayak ini ya, kayak anak saya? Ya, betul. Jadi sukunya, gerakan, proprioceptive, semua kita berikan. Termasuk ini kan, bola-bolaan ini kan berarti ada tekanan, ada rasa tajam, itu juga memberikan rangsang perbaikan. Ini sesering mungkin kah? Sesering mungkin. Jadi daripada diam di rumah, dia masih bisa menggerakkan tangannya untuk melatih tangan, terus memberikan input sensory kepada tangannya. Tangan yang lemah ya? Tangan yang lemah, betul. Ini juga sama, kan biasanya orang struk kan mengalami gangguan untuk genggaman tangan dan juga koordinasi di tangan. Ini latihan yang paling mudah sekali di rumah. Jadi sambil santai, sambil apa, bisa mulai melatih untuk memindahkan barang dari yang ukuran besar ke yang paling kecil. Ya, betul. Jadi kita bisa mulai memindahkan dari klereng dulu. Kalau ini kita mudah, karena nggak ada masalah. Tapi kalau pasien struk untuk memindahkan gini juga agak susah. Kadang-kadang gini jatuh. Tapi ini juga latihan yang bagus ya dok ya, untuk dilakukan setiap hari, sesering mungkin juga dok? Betul. Nanti kalau ini sudah bisa, kita bisa ke yang ukuran lebih kecil. Misalnya kacang. Ini biasanya susah nih, untuk ngambil satu ini susah sekali. Pasti akan ngambilnya agak banyak, oh gini. Nah, tapi keluarga di rumah atau yang menemani harus pelan-pelan mengajarkan untuk melatih memindahkan ini. Kalau susah, dideketin. Biar orangnya juga kede. Nah, satu gitu. Oke, oke. Memang ini butuh waktu dan butuh kesabaran. Betul. Dan juga lingkungannya juga harus benar-benar mendukung ya dok ya. Itu paling penting lingkungannya. Iya, jangan suruh, ayo, dok. Gimana kalau begitu? Marah-marah, gitu aja nggak bisa. Nah, jangan kayak gitu ya dok ya. Betul. Latihannya juga harus sepanjang hidup katanya dok ya. Betul. Karena memang perbaikan stroke ini kan kita targetkan recovery-nya sebisa mungkin semaksimal seperti sebelum kena stroke. Ya. Oleh karena itu memang tetap harus latihan. Dengan terapi latihan, kemudian exercise, dia akan mengembalikan kepada kemampuan yang paling optimalnya. Oke. Nah dok, tapi bisa ya dok ya. Bisa. Bisa ya. Nah, itu yang harus penting ya. Karena kadang-kadang kita di tengah-tengah pasti ngerasa, aduh, patah senangat. Gimana gitu. Gimana gitu. Tapi ini dokternya udah bilang bisa ya dok ya. Benar. Dan ini juga menjadi pertanyaan masyarakat apalagi yang mengalami stroke. Ada obat nggak sih untuk menyembuhkan stroke dok? Ya, jadi kalau sudah stroke, obat itu bukan menyembuhkan. Tapi untuk mengendalikan agak stroke-nya tidak berulang. Jadi harus agak hati-hati tetap penyembuhannya adalah rehab pasca stroke gitu ya. Ya. Oh, nah ini bisa nanti habis itu divariasi lagi pakai pinset gitu ya dok ya. Betul. Pakai sumpit. Tapi itu nanti kalau udah lebih advance ya. Nanti kalau udah lebih advance. Ini yang paling-paling kecil-kecil dulu ini juga sulit sekali. Benar. Yang pasti tetap semangat untuk pasien-pasien pasca stroke ya di luar sana. Betul. Betul sekali. Terima kasih juga keluarganya juga yang mendampingi. Benar, benar. Ya, sabar. Sabar. Dan juga harus menjadi yang berjual besar juga dong ya untuk menerima. Motivator ya. Motivator untuk yang mengalah. Betul. Gitu ya. Oke, terima kasih banyak dokter. Sama-sama. Terima kasih dokter. Yang penting latihan terus, stimulasi terus. Pasti bisa kita kembali untuk gerakan-gerakan yang lebih optimal lagi. Konsisten dan semangat. Betul. Saya dokter Enyita Arlin. Saya dokter Eklest. Indonesia. Hidup sehat. Dadah.